Pesmi menyatakan kandang negara punya hutang yang sama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD angkat bicara soal hutang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Ia menyampaikan bahwa hutang tersebut memang benar adanya, dibuktikan dari sejumlah dokumen. Maka dari itu Presiden Joko Widodo telah meminta agar hutang segera dibayar. Hal ini disampaikan Mahfud seusai bertemu Yusuf Hamka di kantor Kemenkopol Hukam selasa 13 Juni sore. Ia menyebut hutang itu sudah diakui sejak masa Bambang Brojonegoro menjadi Menteri Keuangan. Namun setelah beberapa kali ganti Menteri Keuangan, hutang pemerintah kepada Yusuf tak kunjung dibayar. Sebelumnya Yusuf Hamka menagih hutang atas perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada TBK ke pemerintah. Penegihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikudasi saat krisis moneter 1998. Ada pun nominal dana yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp179,46 miliar. Namun hutang itu dilaporkan membengkak hingga Rp800 miliar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!